Mengawali berita yang pertama pemirsa, rumah makan Nusantara Seafood yang terletak di Jalan Pemuda No. 237A, tepatnya di sebelah timur Alun-Alun Pati, kini menawarkan promo menarik hingga 30 Oktober mendatang. Berburu aneka jenis masakan seafood saat ini tak perlu jauh-jauh berkunjung ke daerah pesisir. Di kawasan Alun-Alun Pati, tepatnya depan Polsek Pati Kota, terdapat rumah makan Nusantara Seafood yang menawarkan berbagai masakan laut dengan rasa yang istimewa. Salah satu menu yang paling diburu banyak pengunjung, antara lain gurami keroyokan yang terdiri dari ikan gurami dan aneka kerang-kerangan yang dimasak menjadi satu. Menu ini paling banyak diburu karena selain rasanya istimewa dengan harga yang terjangkau, pengunjung bisa menikmati menu secara keroyokan, sehingga menciptakan suasana menikmati kuliner dengan keseruan tersendiri. Terlebih, Nusantara Seafood sedang mencanangkan promo gurami keroyokan yang semula harga normalnya Rp105.000 menjadi Rp78.000 hingga 30 Oktober mendatang. Tak heran, menu gurami keroyokan menjadi menu andalan yang paling banyak diburu pengunjung. Selain gurami keroyokan, ada pula promo beli menu gurami varian apapun mendapatkan gratis menu ayam Nusantara baik goreng maupun bakar. Manager Nusantara Seafood, Siti Kurniawan mengatakan hadirnya Nusantara Seafood di Kota Pati karena masih minim resto yang mengusung konsep masakan laut. Karena itu, hadirnya Nusantara Seafood diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin berburu aneka jenis masakan seafood di Kota Pati. Pas kemarin saya frufei, kunjungan kuliner di Kota Pati, itu kan saya lihat masih minim resto yang mengusung konsep seafood yang menengah ke atas ataupun yang sedikit besar. Nah, itu alasan kami sehingga kami, apa namanya, berniatan untuk membuat si pun Nusantara presto yang berbasis seafood-sifutan yang besar. Seperti itu. Menu andalannya apa? Oke, untuk menu andalannya sendiri, kita ada gurami keroyokan, ada kerangan-kerangan juga, ada lobster, dan lain sebagainya. Yang paling laris mungkin? Yang paling laris saat ini masih di gurami keroyokan, Kak. Kebetulan saat ini ada promo gurami keroyokan, harga normalnya Rp. 105 jadi Rp. 78 saja. Selain itu, kita juga ada promo beli satu gratis satu. Itu item gurame, varian apapun, itu bonus ayam Nusantara, bisa goreng maupun bakar. Itu promo-nya dari tanggal 23 sampai tanggal 30 Oktober. Dan khusus makan di tempat saja. Dwi Rapita Sari, salah satu pengunjung Nusantara seafood mengaku sudah berlangganan sejak presto itu pertama kali launching beberapa pekan yang lalu. Menurutnya, selain soal rasa yang istimewa, Nusantara seafood dapat menjadi cucukan ketika hendak berburu ragam masakan laut. Apalagi harganya yang terbilang cukup ramah di kantong, menjadikan Nusantara seafood cocok untuk dijadikan langganan. Salah satu menu yang ia cari di sini adalah gurami keroyokan. Makan apa tadi? Tadi itu makan gurami keroyokan sama gurami asam manis. Rasanya mantap. Itu langganan di sini ya? Oh iya, langganan di sini sejak pertama kali sini buka. Kenapa? Karena emang yang pertama rasanya cocok dengan selera saya. Terus selanjutnya, biasanya saya mau cari seafood kan harus keluar kota. Nah kebetulan saya asli orang pagi dan ketika di sini ada seafood Nusantara, saya senang sekali. Makanya tak jadikan ini apa? Langganan. Yang sering makan di sini apa menunya? Ya itu tadi yang tak kesan dari sana kayak gurami keroyokan sama asam manis. Memang itu menu favorit. Selain gurami keroyokan yang paling diburu pengunjung, menu laut yang paling banyak dicari antara lain aneka kerang-kerangan, udang, kepiting, lobster, cumi, dorang, kakap, hingga kerapu. Tak hanya menu laut, Nusantara seafood juga menyediakan menu yang cocok di lidah, seperti menu ayam kampung, bebek, iga sapi, aneka penyetan, beragam sayuran, dan minuman ala Nusantara seafood. Tim Liputan, Simbang Lima TV melaporkan.